Halo semuanya, di video aku kali ini aku bakal ngebahas gimana pertama kali aku ketemu sama suami aku Banyak diantara kalian yang nanyain ke aku Gimana sih caranya bisa ngedapetin suami bule, gimana sih ketemunya, terus udah kenal berapa lama Kok udah nikah aja sama bule, kadang masih muda, blablabla, kayak gitu Terus banyak dari kalian juga yang minta aku buat bikin videonya Jadi so, sekarang aku bakal ceritain, aku bakal ngebahas awal ketemu sama suami aku Jadi cerita awalnya itu berawal dari pengalaman cinta aku yang gak pernah mulus, yang gak pernah baik Kayak aku bisa pacaran tuh sebentar-sebentar Kayak cuma seminggu, sebulan, dua bulan Dan yang paling parah, aku pernah pacaran cuma tiga hari Itu kayaknya gak pacaran deh Nah, karena dari situ aku jadi punya pikiran Aku jadi punya pikiran buat ngedapetin orang luar Karena dari yang aku lihat dari film itu, orang luar menurut aku Dia itu kalau udah pacaran, care banget sama pasangannya Terus sayang banget Kayak aku selalu ngeliat orang yang udah kenal pacaran atau nikah sama orang luar itu Kayak hidupnya bahagia Aku selalu punya pikiran yang kayak gitu Ya walaupun aku tau ya, gak semua orang yang nikah sama orang luar itu udah pasti bahagia Gak semua orang Jadi hanya orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan itu Jadi kayak aku disini kayak mengadu keberuntungan aku Terus akhirnya aku mikirin nih gimana cara aku biar bisa dapat kenalan orang luar Aku pengen banget punya suami bule Jadi aku punya pikiran gimana cara aku biar bisa dapat suami bule Terus aku baca-baca website Aku baca-baca blogger gimana cara mereka ketemu Dan yang paling menarik perhatian aku itu waktu aku lihat youtube Ada beberapa orang di youtube itu yang berhasil sama pasangannya Yang mereka selalu nge-record kehidupan mereka Waktu mereka udah dibawa sama suaminya ke negara suaminya Jadi banyak dari mereka yang udah aku tonton itu ketemu sama suaminya itu online Online-nya itu bisa dari website atau aplikasi Tapi kebanyakan dari mereka itu dari website yang aku pakai ini Yang aku bisa ketemu sama suaminya aku Jadi nanti aku bakal kasih tau kalian Website apa yang aku pakai Aku bakal tulis linknya di bawah Jadi kalian yang pengen nyoba-nyoba Atau emang beneran serius Dan tertarik Kalian bisa Mencoba disini Tapi itu keberuntungan ya Kayak gak pasti kalian bisa dapat Terus Ada dimana aku join website itu tuh Tahun 2018 Itu setelah aku lulus sekolah Terus aku Join website itu Dan ternyata website-nya itu website yang berbayar Jadi Dimana Kalau kita gak berlangganan itu Kita gak bisa ngebalesin message orang Kecuali Orangnya itu berlangganan Jadi salah satu dari Kita itu sudah berlangganan Biar kita bisa tetap kontak Biar kita tetap bisa chat Kayak gitu Jadi aku udah join nih Aku udah join Sama website itu tuh Waktu pertama kali aku join Tiga atau empat bulanan Dan itu tuh ngerasanya susah banget Ngedapetin orang yang Kayak serp di hati Yang kayak pasti liat Wah kayaknya ini nih Kayak gitu Susah banget Karena Emang Karena berbayar Dan Aku salah satu orang Yang gak mau Yang mau join website Tapi gak mau bayar Kayak gitu Karena Waktu aku join Aku baru lulus sekolah Dan belum punya kerja Terus habis itu Aku udah join Tiga sampai empat bulan Aku ngerasa Bosan Kayak Susah banget Ngedapetin Terus ada di mana Aku ngerasa kesepian banget Bener-bener Gak ada yang ngechat Bener-bener Aku punya hp Tapi kayak Cuman nonton film Dan buka Aplikasi Kayak instagram Atau yang lain-lainnya Terus ada di mana Ngerasa kesepian Terus aku buka lagi tuh Websitenya Terus Nah itu tuh kayak Hari keberuntungan aku gitu loh Karena hari itu Waktu aku buka itu Hari dimana aku bisa ketemu Bisa kenal sama suami aku yang sekarang Jadi namanya suami aku tuh Chris Jadi waktu aku kenal sama Chris itu tuh Di website itu Jadi dia ngechat aku duluan Hai Terus kayak aku respon dia Hai Dan kita kayak Cat-catan Ya walaupun sama dia Agak sikit kayak nyambung ya Karena bahasa Inggris aku yang Pas-pasan Terus kayak Dia bilang sama aku Dia minta buat tukar Nomor whatsapp Akhirnya setelah Setelah tukar nomor Kita move tuh Ke whatsapp Kita udah Kenal Blah-blah-blah Akhirnya Kita pertama kali kenal November 2018 Terus Menuju ke masa yang Serius Dia gak serius banget ya Kayak pacaran gitu Tapi LDR Terus dia bilang sama aku Terus dia bilang sama aku Desember 2018 Dia bilang sama aku Aku inget banget Kalau dia itu pengen Dateng ke Indonesia Buat temuin aku Dia bilang sama aku Kalau Maret deh 2019 Aku bakal nemuin kamu Kayak gitu kan Udah Udah kita Ya kayak orang pacaran lah Kayak kita telpon Terus udah tahun baru Udah berlalu Februari nih Februari itu Bulan yang Menang banget buat aku Karena Pertama Itu Bulan kelahiran aku Jadi waktu aku Februari ulang tahun itu Si Chris itu Ngasih kejutan ke aku Dia ngirim aku Foto Tiket pesawatnya dia Yang menunjukin Kalau dia bakal dateng Ke Indonesia Jadi kayak Dan bulannya Waktu aku baca Waktu dia ngirim Foto tiket itu tuh Dia ngirim Waktu dia ngirim Foto tiket itu Dia Di tiketnya Dia bakal dateng Bulan Februari Dan kayak Aku speechless banget Kayak kaget Kayak setengah Gak percaya Kayak iya Kayak enggak Dan Bener aja dong Dia dateng Nemuin aku Bulan Februari Tanggal 18 Dia pertama kali Sampai ke Indonesia Buat nemuin aku Dia Pertama kali dateng Memuin aku Itu Stay di Indonesia Cuman seminggu Jadi Seminggu itu Dia manfaatin Buat kenal Buat kenal Buat kenal Aku lebih dalam Terus Buat ketemu Sama orang tua aku Buat semua Sama keluarga aku Selama seminggu Di Februari itu Dia Ya bisa aku bilang Ini ngelamar aku sih Karena dia Ngasih cincin ke aku Tapi lucunya Waktu dia Ngasih cincin ke aku Itu Cincin yang dia Kasih ke aku Itu kegedean Bahkan Sampai sekarang Aku Nggak pernah Bisa pakai Cincin yang dia Kasih ini Ke jari manis aku Aku selalu pakai Ini di jari Telunjuk Atau enggak Jari Di tengah aku Jadi itu tuh Kesannya kayak Lucu banget Gitu loh Kayak Ini orang Nihat gak sih Maksudnya Kegedean banget Kayak Bener-bener Kegedean Gitu loh Terus kayak Ya udahlah Setelah seminggu itu Kayak aku udah Aku kayak baper gitu Kan Dia udah Jauh-jauh dateng Dari Amerika Ke Indonesia Buat nemuin aku Dia Ngelamar aku Dia nunjukin Kalau dia Emang serius Terus Setelah Minggu berlalu Dia pulang ke negaranya Terus Kita makin dekat Terus Dia bilang sama aku Kalau dia itu Pengen bawa aku Ke Amerika Terus aku bilang Gimana caranya Biar aku bisa Dateng ke situ Terus dia bilang Aku bakal bikin Kamu visa Kayak gitu Terus Kita cari-cari Visa apa yang Paling cepat Ngurusnya Terus Kita pilih Visa tunangan Namanya itu K1 Visa Jadi Kita Ngurus Visanya itu Tuh udah Gak sampai setahun Dalam waktu 6 bulan Aku udah bisa Ngedapetin Visanya Dalam waktu 6 bulan Aku udah bisa Ngedapetin Visanya Terus Kayak aku Seneng banget sih Kayak Aku Yang awalnya Aku sama Chris Aku pikir Gak akan Sampai seserius Terus ini Karena aku Waktu Pertama kali Kenal dia Itu Aku Ngerasa Kayak Susah banget Bisa ngerti Apa yang dia Ngomong Karena aku Harus Translate Dan Aku Sempet Ngerasa Males Masa Jadi aku Ngobrol Harus Translate Terus Kayak Aku Jadi Semangat Karena Dia udah Ngebuktiin Omongnya Dia bisa Datang Ke Indonesia Terus Akhirnya Dia bikinin Aku Visa Yang Visanya Itu Kewen Visa Aku Bisa Dapat Telama 6 Bulan Terus Dia Bilang Lagi Dalam 2019 Itu Dia Datang Lagi Ke Indonesia Jadi Dia Datang Visit Kedua Kali Itu Oktober Nah Ngepas Banget Oktober Itu Waktu Aku Mau Interview Visaku Bisa Di ACC Biar Aku Bisa Dapat Visanya Terus Akhirnya Aku Seneng Banget Aku Ditemenin Sama Si Chris Buat Interview Akhirnya Kita Datang Interview Kita Udah Nerima Visanya Akhirnya Aku Berangkat Dari Indonesia Bulan November Aku Sampai Disini 8 November Sampai Disini Sampai Di Amerika 8 November Terus Kita Ngurusin Semua Berkas Yang Kita Bukitin Buat Nikah Karena Visah Tunangan Itu Ada Aturannya Jadi Kalau Kita Punya Waktu 90 Hari Buat Nikah Di Amerika Kalau Enggak Kita Bakal Dipulangin Lagi Ke Negara Kita Jadi Kita Dihitung Dimana Di Hari Pertama Kita Menginjakan Kaki Di Amerika So Jadi Aku Nikah Sama Suami Aku Itu Tanggal 16 Desember Tahun 2019 Ya Sekarang Kita Udah Nikah Dan Aku Seneng Banget Masih Kayak Ngerasa Sempet Gak Percaya Akhirnya Yang Kayak Aku Cuman Mau Iseng Ngejoin Terus Aku Akhirnya Bisa Ketemu Sama Jodoh Aku Bisa Ketemu Sama Suami Aku Dan Aku Ngerasa Dia Sayang Banget Sama Aku Dan Aku Ngerasa Beruntung Apa Yang Aku Bilang Aku Berdoa Aku Berdoa Sama Tuhan Aku Sempet Bilang Gak Apa Apa Aku Jomblo Di Indonesia Gak Gak Apa Aku LDR Yang Menting Aku Bisa Dapat Suami Bule Dan Ya Sekarang Aku Dikah Sama Bule Dan Aku Seneng Banget Karena Aku Termasuk Orang Yang Beruntung Karena Suami Aku Yang Sekarang Itu Sayang Banget Sama Aku Dan Sekarang Aku Lagi Hamil Udah 6 Bulan Aku Termasuk Mamah Muda Karena Aku Beri 20 Tahun Tapi Aku Udah Nikah Tapi Aku Bahagia Sih Karena Aku Bisa Ngedapetin Orang Yang Sayang Sama Aku Dan Kayaknya Cukup Sekian Video Dari Aku Aku Rasa Itu Udah Ngejawab Semua Pertanyaan Yang Kalian Tanyain Ke Aku Jadi Aku Mau Stop Sampai Disini Karena Aku Ngerasa Videonya Udah Kepanjangan Banget Jadi Next Time Aku Bakal Bikin Video Yang Menunjukin Aku Ngapain Aja Disini Gimana Kehidupan Aku Disini So Semoga Kalian Nggak Bosan Ya Nonton Video Aku Have a Nice Day Guys selamat menikmati